Keinformasi lain, pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis Bonanza dengan nomor lambung T2503 sodara jatuh di alur pelayaran Barat Surabaya, sekitar Selat Madura, Jawa Timur. Proses pencarian sempat kendala cuaca buruk. Ada dua orang dalam pesawat, pilot dan co-pilot. TNI Angkatan Laut mengerahkan sejumlah kapal dan pesawat untuk mencari korban. Informasi kecelakaan sebelumnya disampaikan ke Armada II. Pesawat jatuh saat dikelar latihan konvoy dengan KRI. Ada sekitar 13 KRI sodara dikerahkan mencari pesawat, juga helikopter TNI AL. TNI Angkatan Laut mengerahkan tim komando pasukan katak dan penyelam. Mabes TNI Angkatan Laut akan memberikan keterangan lebih lengkap sore ini soal kecelakaan pesawat. Dari data situs flight radar 24, pesawat terlihat terbang dari sekitar Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur, sekitar pukul 9 kurang 15 menit. Namun sekitar 10 menit terbang, pesawat hilang kontak. Pesawat Bonanza G36 dengan nomor registrasi T2503 hilang kontak di perairan Madura. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal hingga 326 km per jamnya dengan dimensi tinggi 2,62 meter dan panjang 8,38 meter. Punya 6 tempat duduk yang terdiri dari 2 kursi untuk pilot dan co-pilot, serta ada juga 4 kursi untuk pendumpang. Kemampuan jelajah mencapai 1.713 km dengan ketinggian 5.000 lebih meter.